Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 bersyukur sehat Al-Fatihah Alhamdulillah Maka hari Kamis kalau Budal ke Jakarta ada acara di PBNO sama Alhamdulillah saya dikasih anugerah Bansir kemau ngelemu kemayu bapak ngeki rondo jinnenkan rondo jinnan rondo kini kylo kini kosong ngeki lo kini kosong ngeki lo bu bu jinnenkan rondo jinnenkan rondo eh msa kejamanan kong jinnenkan rondo jinnan rondo kueki lemuyu kenyugus 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 wawak jawab salam ayo 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 Saya sebenarnya berat Meninggalkan istri saya di rumah sakit Maka kalau ini sempat satu minggu penuh Saya meninggalkan pengajian Untuk ngopeni istri di rumah sakit Maka kemarin ketika saya dikasih anugerah Santri of the Year Kulamatur Penghargaan ini saya persembahkan untuk istri saya Kenapa? Karena saya meyakini kesuksesan seorang suami Pasti berangkat dari doa istri Betul? Dan itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan Betul apa salah ibu-ibu? Betul apa salah? Itulah cowok selalu salah di mata cewek Maka atas dasar cinta Saya seminggu off Sama sekali gak pengajian Nunggu istri saya operasi di rumah sakit Dan Alhamdulillah hari ini sudah pulang dari rumah sakit Mangduh ngake muka-muka bujokulo selamat Amin Muka-muka bujokulo sehat Amin Tadi bujokulo ini ku belas ratu metu songko pondok Tadilah kulau ngaji Sengurusi santri tengomah ini ku bujokulo Karena saya meyakini Laki-laki adalah imam Perempuan adalah Makmum Makmum yang baik yang patuh dengan Imam Dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum Betul? Betul Betul Kenor aku Bu Bu Tolong dijawab Saya ngeklas Niki pengajian dirawi Ustadz buntur bumi Lungguh Neng arah panggung Tungka selonjor Oke ya Allah Itu pengajian orang mangsa nih Tungkakmu meletak-meletak Apa? Nudok Tapi dijawab Dalam Al-Quran itu ada 4 tipe keluarga Ibu-ibu demak milih sengbundi Satu Tipe keluarga Nabi Nuh Ciri-cirinya apa? Suaminya soleh Istrinya nakal Yang kedua Tipe keluarga Fir'on Suaminya nakal Istrinya solehah Yang ketiga Tipe keluarga Abu Lahab Suaminya nakal Istrinya nakal Yang keempat Tipe keluarga Ibrahim Suaminya soleh Istrinya solehah Ibu-ibu demak Aku gak mungkin nikah dengan kamu Kan kamu sudah tua Kalau aku nikah sama kamu Aku bisa mati duluan Kan aku bisa keracunan Keracunan apa? Susu Kandang luar Saya sore hari ini Karena yang hadir paling banyak Ibu-ibu Saya mau mengambil Hikmah maulid dari kacamata Ibu-ibu Bagaimana kemudian Perempuan sangat dimuliakan Atas kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka hari ini saya mau bertanya Ibu tolong dijawab Siapa yang lebih kamu cintai? Nabimu atau suamimu? Aku nanti bujo kok menengah Siapa yang lebih kamu cintai? Nabimu atau suamimu? Suami? Kek bujumu di sopoh Saya ditanya sama istri saya Beb Saya itu mandi manggil istri Beb Kalau saya manggil istri saya 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 tanir rajin Adir padahal wakmu Bang deso yang nyelok bujone Bapak Assalamualaikum Bapak Iya Mamah Mamah mau kemana? Tandur Bapak Halah-halah Mamah tandur Bapak Bapak kemana? Nimpal teletong Mamah Bapak kemana? Bapak kemana? Bapak kemana? Bapak kemana ini lucu Seminggu belajar Ngajimu Nyelok bujone Lanjilok bujone bunda Asbun Air susu Bunda Lanjilok bujone umi Air susu umi Ngasuh Ngasuh Ayo dek Ngasuh dulu Istri saya tanya sama saya Siapa bah yang lebih kamu cintai? Nabimu atau istrimu? Sejuta persen saya jawab Saya lebih mencintai nabiku dibandingkan istriku Kenapa? Layu minu ahadukum Hatta akuna ahabba Min walidihi wa walidihi wa nasi ajmain Tidak dikatakan beriman Ketika seseorang Tidak mencintaiku Melebih cintanya kepada anaknya Kepada orang tuanya Kepada manusia semuanya Milo lanjut dengan takon kali kulo Kulo lebih cinta istri apa nabi? Saya jawab Nabi Bukti ini apa? Nabi ini ku mesti nyenang ke Bojo kadang-kadang nganyel ke Kancing nabi ini ku nyelamat ke Bojo kadang-kadang jelomprong ke Pak bujumu galak Tapi anda para laki-laki Gustavik dan lain-lain Kalau anda punya istri galak Bersyukurlah Kenapa? Karena kalau istrimu galak Insya Allah Siksamu di akhirat akan dikurangi oleh Allah Kenapa? Karena selama di dunia Sudah sangat tersiksa Tapi lanjut dengan duit bujuk galak Tapi lanjut dengan duit bujuk galak Gus Ini ku potensi dari wali ini Gus di Allah Kenapa? Karena walinya Allah itu rata-rata istrinya galak Contohnya siapa? Umar bin Khotob Istrinya galak Maka kalau bapak-bapak Disini istrinya galak Dua kemungkinan Kemungkinan pertama Anda akan diangkat sebagai walinya Allah Yang kedua Tanda-tanda Anda akan mengalami gejala setruk Bawa Pak Kapolsek Lekan yang kantor gaya nih gagah Hmm Hmm Neng omah ketemu bojone Kiki-kiki-kiki-kiki Kami itu dilawan Ayo tata-tata Lanang kalau wedan itu kuat bunti Kuat lanang atau wedak? Wedak Seorang laki-laki berani menghadapi seribuan ekor lebah Untuk membawa sepotol madu Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri Untuk membawa seorang madu Betul? Rungok noong lanang Ong wedak dilawan Niku wengampu kabih Lemuh nih kau yang ini Niku wengampu Ong wedan itu jauh lebih kuat daripada laki-laki Pabrik susu loro Dikawa dewe Dikawa dewe Maka hari ini kita hadir ke sini Dalam rangka apa? Dalam rangka mencintai Rasulullah Dalam rangka cinta kita kepada baginda Rasulullah Anda tahu cinta itu apa? Kita jumlah-jumlah Kamu tahu cinta itu apa? Cinta itu ibarat air kencing di dalam kolam renang Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan Tahu bulat digoreng dadaan kecil Harganya 500 Masa punya kamu Bumode rasanya enak Kok ditol gratisan Cangkep Berakit-rakit ke hulu Berenang Berakit-rakit ke hulu Berenang Ketepian Mantanmu sudah penghulu Kok kamu masih sendirian? Loh jomblo Ambiar Apa? Ken jeluh selawat versi ambiar Ya singgul takai Apa judulnya? Cidro Kertanya nomor 2 janji Ditinggal rabi Kecantol cawat Cendro dawat Nanti Setelah ngaji Kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Karena perjuangan Rasulullah untuk umatnya luar biasa Populisi bidang kulon jidenkan umbil mawon Kulon pas poson dawud nih Didi doke Didi doke Iki tak kaya kaya rondo nih kayaknya Eh rondo Ya Allah Tak kaya 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 kok Kamu tau gak? Kemarin saya ngaji di Surabaya Ada muslimat Saya kasih air mineral Pulang orangnya setruk Kopi ini Pak Kaposek ya Kopi ini Pak Kaposek Kalau kopi Kebetulan saya pas puasa Pak Kaposek Kalau minum kopi Kopi pahit Pak Kaposek Jangan kopi susu Kopi susu itu membingungkan Kopi ini ngajak melek Susu ini ngajak turu Melarebutan kau ini ngapai cangkem ini Jangan kopi di kanceng Kamu benar kaget Karena rasa cinta kita kepada Rasulullah Maka dikatakan Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba Seseorang itu besok di hari kiamat Akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya Kalau anda hari ini cinta Datang ke tempat ini Atas nama cinta kepada Rasulullah Wallah Besok di hari kiamat Kita akan berkumpul bersama Rasulullah Amin Jangan tindak merikim Berkau seneng Kau kiai Sesu ini suar kau bareng Kau kiai Insya Allah Sesu ini suar kau bareng Ustadz Guntur Bumi Bareng kali Mbak Puput Bareng kali El Sida Besok konco-konco El Sida Niku kulon melebusur kau Seng awal El Sida Niku kulon yang surga Kelon karubidadari El Sida Nyanyi Muka-muka bu muta haro panjang umur Tegasnya wong santunya mati muta haro hurip dewe Jangan tindak merikimu Surga gandulan sarungnya kiai Seng orang duen nasab kiai Dengar ke muka-muka minimal Mambu kiai Mambu kiai nuku ulang api Dari pada kiai mambu Apu lah neng dunyur Jangan mau mengidolakan artis halah-halah walong puluh juta kerotone walong puluh juta sesuk ning akhirat ya bareng artis-artis yang ngeragenah milah lah mengidolakan artis sing api-api mau ustadz Guntur Bumi duwe Facebook sing dironi sing api-api mau sing di follow Gus Bahak Gus Muafi Kiai Said ngomong niku kowen duwe Instagram sing di follow nikita Mirzani pengajian nopendang dutan selawatan nopendang dutan buka titik windang dutan blok logika kagian sing pesen lagu ya tak kese lagu disi eh bocah-bocah yang cidak apa jalanmu cidak kartonyono medot janji di salawat kesoporan kartonyono nengawi medot janji hangen nengenmu sakabayane westat turuti tapi malam lenjani buddhalo malah tadudu idalane tapi digami solawat rabbi rabbi ya rabbi salih ala muhammad rabbi ya rabbi salih alaih wasallim ya rabbi balighul wasillah ya rabbi khu-sabil fadilah rabbi ya rabbi salih ala Muhammad Robi ya Robi salih alaihi wa salim Allah ya Robi salih alaihi wa salim alaihi wa salim lagunya kepikin kok kebangetan man lagunya sih biasa tanya kiri kawan ayo ayo mbak berusaha kowe bian aku sebetah suwe-suwe melumah nuruti kekarepan musa wayah-wayah saluh ala Nabi Muhammad oh lah jadi betul kus cinta tak terpisahkan cak diken saluh ala Nabi Muhammad lanjut kenapa yang saya katakan perempuan harus lebih bersyukur daripada laki-laki syukurnya harus lebih banyak daripada laki-laki karena kehadiran Rasulullah yang paling sangat diuntungkan adalah perempuan selain manusia secara keseluruhan kalau dikasih udang Alhamdulillah oke peraturan ini udang tokoh pengajian bubar kenapa ini contoh betapa kemudian perempuan sangat dimuliakan dalam Islam ibu apa bedanya zaman Fir'on dengan zaman Cahiliyah zaman Cahiliyah bayi lahir laki-laki dibunuh zaman Cahiliyah bayi lahir perempuan dibunuh kenapa zaman Cahiliyah perempuan dibunuh ketika lahir dalam keadaan perempuan karena menurut orang Cahiliyah perempuan ini ku boros tidak produktif jenengmu sopoh sukati raih ini boros mangkat ngaji undangan jam Cici ada ketemu Ustadz Guntur Bumi jam 10 isok ya Allah raih ini ditempul ngeri ngeritih diombe men kalau lo pestikan sandali jenjit ngarep yang Allah Neku Arap ketemu Ustadz Gunturbumi boros pakaiannya double-double jajalah bapaknya jangan-jangan rasim pakan barang maka jaman jeli awang wadok dengan takkan dari tubuh lah pengajiannya dandanya ayu-ayu koyonginnya nih ngomah ya Allah ngaruh ketemu Ustadz Gunturbumi dandanya ngomah nengar bujuni Dewi daster tua bolong-bolong sambal terasi boyoi bekas keroan tali kotangi petil siji tibet-tibet gorengan kopi gorengan kopi diseret sapi amet amet ibu-ibu temasa iki tali nekotang petil dicemiten nih coba ceri sukatin Ustadz Gunturbumi dandanya lagu Ustadz Gunturbumi ketemu wahyu-wahyu bahasan yang gini ya Allah kalau terakhir ngaji tengkave ini ku tengkolesium Jakarta gue bocahnya sangat ngatus ayu kabeh bentuknya isu supanter ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemetar kata musuh kati STMM setengah tuwameh modar takadanya semelucu kulau kita Surabaya melebu akulah pengajian yang doli mantan-mantan germon itu tak kumpul lagi lagu lo di amper ketengkafe kafe Anyar dari pernah ngaji kali itu lho kus mau ngaji beriki sebentar saya pikir sudah siap untuk pengajian ternyata mereka di dalam kafe sudah menggunakan pakaian dinas masing-masing singgisor munggah menduor singgisor mudun mengisor bentuk pakaiannya SMS silitih metu seditih begitu kulau tokoh kafe disambut kali MC ini selamat datang Gus Miftah presiden para pendosa ya Allah kulau langsung ngelus dodo dodo ni bujo kulau ya Allah begitu kulau jemunggah panggung kabel jaluk selfie mbak mbak ini kulau ya Allah mumet dasbul tengok kiri susu tangan susu ngarep susu itulah kenapa kemana-mana saya pakai kacamata hitam supaya apa kalau ngelirik tidak kelihatan kacamata copot kacamata copot kok kamu nafsu amat sama mataku Ustaz dunir bumi ini kemarin saya umroh masuk bandara jidah pakai kacamata bapak tongkat sampai bandara polisi heboh torik torik tolong dikasih jalan aku bangga sampai dalam bandara saya tanya pak polisi kenapa semuanya disuruh minggir ketika saya datang menurutkan apa jawaban polisi jelas ada orang buta lewat ya Allah sampai istrinya Umar bin Khotob ketika mengandung ketika usia kandungan sudah di atas sembilan bulan Umar bin Khotob sedang pepergian istrinya Umar bin Khotob melahirkan begitu melahirkan ternyata apa yang terjadi anaknya Umar bin Khotob jenis kelaminnya perempuan jadi mbiyan iku nyewon sewo laono bayi wedak lahir begitu titik nopo tutut titik selamat tutut patemi akhirnya apa yang terjadi oleh istrinya Umar anaknya diperlakukan seperti bayi laki-laki di dandani kaya wang lanak banci cangkemmu kok banci gitu tutu banci banci itu di Indonesia bukan khunsa ya mohon maaf kulau bulabali takon hitung babi keini apakah banci itu dikatakan khunsa dalam fikih boten khunsa itu jenis kelaminnya dua laki-laki dan perempuan ada di dite ada dudu te la banci di Indonesia aku rata-rata lanang soalnya kulau nengyuk jendwe jama pengajian khusus banci cah pata ngatus ini aku pengajian paling horor dosa dunia nih sampai saya itu pernah umroh khusus dengan teman-teman banci cah seket sampai medinah nginep ke hotel dhala taiba tono banci singkisro sici Gus Allah saya enggak berani tidur sendiri terus mbok sama Gus Miftah aku tangi jempol ku teles kabeh yang lucu Ustadz towaf towafnya gimana Gus kuewikikon manasi koragilem saya kira iso mbok kulau diajari gampang kelo no kabah ono hajar aswat ucapkan salam kehajar aswat bismillai Allahu akbar gampang bahan cepat ketemu hajar aswat biiseries bismillaihoa khabar mwajjah 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 T paso lah Tuhan polis ini Arab Saudi yang di pedinil boleh neng Yogyo sadar nge romadon telponkulo apa apa meneh Kulau pun ajing taubat Alhamdulillah Sepanjang bulan Ramadan Insya Allah saya akan berjilbab Matamu Lanang jilbaban Wih ini kalau berpengajian Tak kumpul ke tengkafe Ayo ngaji Kulau kondo Segeralah sholat di belakang imam Sebelum kamu disolatkan di depan imam Bancini takon Bedanya apa? Ya beda Di belakang imam namanya makmum Di depan imam namanya Bancini takon Mati jilin apa bah? Almarhum Mati Almarhumah Laku lo Bancini mati Aluminium Jilin ini palsu Jilin ini Susuki Apa aku ikutai susu Bona kau sekaki Yang paling nguayu Bancini namanya Sucipto Bancini sucipto Susuli lancip Dikancil boto Lagi cetoy Sukarlan Asung Lekar ning dalang Moga-moga sok bujumu ayu Amin So moga-moga bujumu ayu Koy bujin usad guntur bumi Amin Rondo Masya Allah Akhirnya apa? Anaknya Umar Mika Dibandingkan Umar Pitung Tahun Diajak berkuda Begitu berkuda Anaknya matur Ah Kebelet pipis Duk Kekali Umar Plotrok Kekatok Umar Kaget Bojoku Tony Boster Watan Munindo Bose Banter Becak tanpa Per Watan Jeplak tanpa Mikir Jarene Anakku Lanang Bulna Wedok Jarene Mangkoan Bulna Batangan Umar Nesu Menggali Lobang Anaknya Dipanggil Begitu Dia datang Saud Sikile Mendem Urip Urip Itu dosa Terbesar Umar Waktu itu Mendem Anaknya Urip Urip Apakah Hanya disitu Kebodohan Orang Jailiah Tidak Sarang Gulek Mantu Lagi Sik jarang Diungkap Bagaimana Cara Orang Jailiah Gulek Mantu Caranya Ngerikan Ono Umar Yang ada Anak Gadis Siap Dikahkan Omai Dipasang Umbul Umbul Berarti Ono Anak Wedok Sik Siap Dirabek Pemuda Yang Tertarik Datang Rumah Ini Plot Anak Wedok Koning Kamar Semua Pemuda Yang Hadir Icip-Icip Calon Temanten Putri Nomor Satu Gus Miftah Bahasan Aku Tekok Kamar Isini Sukati Balik Menang Nomor Dua Kapolsek Kapolsek Berdiri Lurum Lebuh Nomor Terakhir Dan Rame Lah Pertanyaannya Sing Dipek Dati Bojo Sintan Ngenteni Anak Wedok Meteng Kung Lahir Ke Anak Mirip Sopo Lah Anak Lahir Rambut Gondrong Kocom Motonan Bapak Ini Gus Miftah Lah Begitu Lahir Anak Rodok Irang Kapolsek Kapolsek Motu Motu HB Nekros Enggak Anda 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 Nyemak Pengajian Melamak Motam Motu Pak Kapolsek Polisi Gila Pengajian Seneng Insyaallah Besok Punya Potensi Untuk Mati Pas Pengajian Amin Tidak Api Polisi Pindah Lantok Hati-hati Mati Tabrak Terang Tidak 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 maka kehadiran Rasulullah dengan slogan utamanya segala peradaban buruk yang ada di jaman jahiliah begitu kanji nabi hadir perempuan jadi mahal harganya perempuan tiangnya negara surga terletak di bawah kaki saya mau tanya kenapa surga terletak di bawah kaki ibu kenapa surga terletak di bawah kaki ibu kenapa surga terletak di bawah kaki ibu kenapa karena kalau diantara dua kaki ibu surganya bapak anakku lagi jawab pantesan bikin ibu melakukannya alon-alon semuanya untuk perempuan ada surat amnisa dalam Al-Qur'an tidak ada surat al-rijal ada al-baqarah sapi wedok orang-orang sapi laneng sing oleh nganggu mas wang wedok sing oleh nganggu sutra wang wedok sing napa mas kawin wang wedok sing nganggu softek wang wedok menangan laksing lanang widadi kiai otomatis sing wedok dicelok punya ii kiai guntur bojone otomatis dicelok nyari puput milono istilah surga nunut nerokok laksing wedok jadi punya ii sing lana ngurung masin sulok nyari sing lana polisi sing wedok otomatis bayangkari laksing wedok polisi sing lana ngora bayangkoro sing lana tentara sing wedok jenengi persit laksing wedok tentara sing lana buatan sing lana datilurah otomatis sing wedok bulurah ketua tim penggerak PKK tapi laksing wedok datilurah nanti mau laksing wedok jadi lurah sing lana ngora otomatis jadi pak lurah kan yura pantes kong lana ngonimbangi bayi bapak ketua tim penggerak PKK ayo bu nimbang bayi dulu malah melambai sing lana jadi bupati sing wedok bu bupati sing lana jadi presiden sing wedok ibu negara presiden republik indonesia bersama ibu negara Iryana Joko widok tapi lah sing wedok jadi presiden sing lana ngora bapak negara presiden indonesia yang keempat yang keempat ibu megawati Soekarno putri pasti burinya bersama bapak Taufik emas orang bersama bapak negara ampuh wong wedok ini bahkan hari ini kita pengajian duduk di bumi Jakarta ibu kota indonesia bukan bapak kota Irian Jaya telah pulang ke pangkuan ibu pertiwi orang bapak pertowo ada hari kartini orang hari kartono ceng nguan seu dirijiana limo ada ibu jari tidak ada bapak jari bahkan wong Jepang gawe arah cilik kage motor jenengi ya wong wedok napa busi orang-orang baksi aku suwe suwe dikini megah wong aku dan benakku juga ngono langsung muah muah sukati 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 rono ya ha 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 bie na ku sebetah suwe suwe we ka nuruti kekarepanmu sansoyo bu bra bie nwestak wantiwanti Ayo budal ngaji Tapi kenyataannya pergi Robi ya Robi soli alamu Robi ya Robi soli alai wa salim Ya Robi balikul wasilah Ya Robi khusah bilfati Sambon jam setengah bitu Kaya Bahaya Masak yang kosok Ya kita tambahni limang Kemudian Bumi silawatan Baiklah diangkat 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 duwe anak duwe bojo jenengi nyonya sing repot nomor telur duwe anak tapi ran duwe bojo jenengi apa apa-apa saya ran duwe anak ran duwe bojo jenengi nonan duwe anak duwe bojo jenengi nyonya duwe anak ran duwe bojo jenengi nyonya meteng hati-hati langsung kati nganti meteng gue berhati nyonya nyoh sing nguntal sopoh codot apa-apa pek di baju tua apa-apa pek ini suki pek oh anakmu cie cie tenangnya di di joga tenang bu bu jenengi kalau kandani ke pada dasarnya wong lantangan ikon duwe sifat koyo codot menelan jenengen duwe anak ayu ditunggake mugo mugo anakku ragi gondol codot mugo mugo bojo murara bimeneh kelakuane rakoyo codot hei asari codot kulon ikon nanti ga ada tamu Ustadz dari Jakarta usia SMA kelas 2 meteng telung bulan tiga mateng pondok kulon terus anak kulon manggul lagi buju dan apa buju anak-anak buju kulon iku eh kok buju kulon iku meteng atau ngerti tulung bulan tulung bulan kulon inget kaget tahu lho iso bareng-bareng iya Allah salome satu lubang rame ibu ini ngomong ngerti kali ini umpah mau boten-boten yang purun, gos gimpun, anakku ngomong rabi kiai diwenei bekasi codot codot itu apa? delik ini ngisor panggung yang codot itu biasanya seranganin delik ini ngisor panggung maka kemuliaan perempuan yang sudah ditingkatkan oleh islam tolong dicogo bareng-bareng muka-muka selamat keluarganya selamat anaknya selamat bujuni amin Allahumma selamat minyak ustaz tolong dihidupkan dong asbi rabi jala Allah maa fi kalbi khairullah maafi kalbi jala Allah maafi kalbi khairullah khairullah nur muhammad nunggu-muka selamat salam-muka selamat salam-muka selamat nunggu-muka selamat nur muhammad yang saat ini rasulullah hadir ya rasulullah engkau hadir saat ini bersama dengan kami hapalkan wajah hapalkan wajah-wajah kami ya rasulullah beri pertolongan kami tolong kami di padang tolong kami di padang masyarakat nanti ya rasulullah kami yakin aku hadir kami memperingatimu ya rasulullah hasbi rabi beri pertolongan kami kami hapalkan haribuan yang hadir pada sore hari ini berikan kami pertolonganmu ya rasulullah kumpulkan kami di surga bersama engkau ya rasulullah berikan pertolongan negara kami beri pertolongan negara kami dijauhkan dari perpecahan ya rasul doakan kami kepada Allah ya rasulullah doakanmu tidak akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala rukunkan kami anak negeri kami kumpulkan kami semuanya di surga bersama dengan engkau ya rasul lindungi ulama-ulama kami para kiai kami habib-habib kami akan rukun ya rasulullah doakan kepada Allah ya rasulullah kami rindu kami rindu kami rindu kepada engkau ya rasul kami rindu keakuran kami hasbi rabi ya rasulullah maafi kalbi ya rasulullah hunur Muhammad ya rasulullah ya rasulullah kami ini banyak dosa kami ingat kau bimbing ya rasulullah doakan kami semuanya kepada Allah agar kami istiqamah di takwa Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan kami dari maksiat sadarkan kami dari perbuatan maksiat lindungi khusus maiftah dan guru-guru beliau lindungi kami semuanya rasulullah doakan kepada Allah hasbi rabi yang saat ini siaran langsung dimanapun berada ya rabi yang sakit angkatkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami angkatkanlah bala-bala di dalam tubuh kami angkatkanlah kesialan-kesialan di dalam tubuh kami hilangkan musibah di negeri kami tercinta ya rabi hasbi rabi kumulkan kamu bersama di surgamu ya rabi ya rabi ya rabi ya rabi nur muhammad nur muhammad la ilaha illallah hasbi ha illallah minta al-fatihah untuk almarhum pengasuh penuh almu ayat yang seharusnya hari ini hadir bersama kita Allah berkendak lain beliau dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan diberikan derajat khusna al-khawatimah al-fatihah 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 ya selamat menikmati